Assalamualaikum, halo kawan memasak, ketemu lagi di channel saya Hari ini memasak maya rose mau masak bihun untuk isian risol, pastel dan bisa juga untuk tahu isi Yang rasanya enak dan ini caranya mudah Bagi kalian yang mau tahu cara pembuatannya, ikutin terus video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa di like, subscribe dan komen Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Di sini saya pakai 2 lembar bihun jagu 2 buah kentang yang sudah saya potong kecil-kecil 4 buah wortel yang sudah saya parut pakai parutan keju 2 batang daun bawang, ini juga sudah saya potong halus Kemudian 6 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih yang sudah saya haluskan Setelah itu 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa Setengah sendok teh lada bubuk 8 sendok makan minyak goreng Dan 500 ml air untuk merendam bihunnya Sekarang kita masak dulu airnya Ini kita masak sampai mendidih Ini saya mau rendam ya bihunnya Ini kita patahkan dulu Kemudian kita tuangkan air yang tadi kita didihkan Ini bihunnya sudah empuk Kita aduk dulu supaya empuknya rata ya Oke ini kita diamkan lagi Sekarang kita bikin isian risol atau pastelnya Kita tuangkan minyak goreng Kemudian kita masukkan bawang putih Dan bawang merah Dan bawang merah Kita tumis sampai harum ya Ini aromanya sudah harum ya Sekarang kita campurkan wortel dan kentang Kita tumis lagi sampai rata Ini kita kasih air sedikit untuk mematangkan kentangnya Ini kita tumis sambil kita ratakan Setelah itu kita masukkan garam penyedap rasa dan lada bubuk Kita tumis lagi ya sampai rata Sekarang kita diamkan sebentar sampai kentangnya agak empuk Oke kalau kentangnya udah empuk Kita masukkan bihunnya Ini airnya udah menyerap ke bihun Dan ini masih panjang-panjang bihunnya Sekarang saya mau gunting-gunting bihunnya Biar nggak terlalu panjang Oke ini udah cukup Sekarang langsung kita campurkan aja Kita campurkan daun bawangnya Setelah itu kita tumis sampai rata Oke sekarang saya mau diamkan sebentar Supaya bihunnya agak kering Ini saya mau koreksi rasa dulu ya Ini udah pas rasanya Enak dan gurih Pokoknya rasanya pas banget Sekarang kita matikan kompornya ya Oke kawan memasak ini dia Bihun untuk isian risol, pastel atau tahu isinya udah jadi Rasanya enak Sayurannya juga nggak kematangan Pokoknya rasanya pas banget Jangan lupa coba di rumah ya Sekian dulu memasak Mayara sekali ini Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Terima kasih dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax